Kita lanjutkan Breaking News Kompas TV. Saudara, Rumah Sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur telah membuka posko antemortem DVI bagi keluarga penumpang Sriwijaya RSJ182 yang belum ditemukan. Posko antemortem DVI telah dibuka untuk keluarga penumpang pesawat Sriwijaya RSJ182 di Rumah Sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur. Saat ini sudah ada sejumlah keluarga penumpang yang mendatangi posko DVI. Namun, sampai dengan saat ini tim DVI tidak bisa melakukan pengambilan data lantaran yang datang bukan merupakan keluarga inti. DVI merupakan prosedur untuk membandingkan data antemortem dan posmortem. DVI Mabes Polri meminta agar keluarga kandung membawa barang pribadi penumpang pesawat yang menjadi syarat pengambilan data antemortem ini. Minggu dini hari, saudara satu kantong jenazah korban pesawat Sriwijaya SJ182 tiba di Rumah Sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur. Dengan dibawa oleh mobil ambulans milik Rumah Sakit Polri, jenazah dibawa dari pelabuhan JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kantong ini merupakan penemuan hasil dari pencarian korban insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ812. Kantong tersebut langsung dibawa petugas ke dalam kamar jenazah untuk dilakukan otopsi. Untuk mengetahui situasi dan perkembangan. Maaf saudara dan informasi selanjutnya, ini banyak sekali atau beberapa dari keluarga korban datang ke Rumah Sakit Polri untuk membawa sejumlah data yang dapat digunakan untuk memberikan kesinkronan data sebagai data antemortem dan postmortem. Dan sebelumnya saudara, informasi yang kami dapatkan minggu dini hari tadi, Rumah Sakit Kramajati, Jakarta Timur menemukan atau sudah mendapatkan satu kantong yang diduga merupakan bagian tubuh dari korban pesawat Sriwijaya Air Jakarta Pontianak yang dikabarkan hilang kontak pada Sabtu pukul 15.36 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, dari sore tadi sampai pagi ini kita sudah menyiapkan posko untuk pengaduan masyarakat terutama keluarga penumpang Sriwijaya yang terkena musibah. Diharapkan segera datang untuk memberikan keterangan-keterangan informasi-informasi tentang keluarganya yang hilang, yang menjadi korban dengan membawa dokumen keterangan resmi baik dari Duk Capil, Disdik, Ijasa, dan lain sebagainya. Kemudian catatan medis, catatan medical record, mungkin dia pernah kecelakaan, dioperasi, atau berobat gigi dan lain sebagainya.